Halo, balik lagi bersama Yato di channel Sesepuh NFT Kemarin rame banget ya, game Heroblast 3 Kingdom, game Giant Nah, hari ini saya akan mencoba untuk mengupdate game Heroblast 3 Kingdom Sebelum game Giant atau game lain ya Karena kan game ini sudah bisa dimainkan Dan juga kayaknya masih ada yang bingung Gimana cara mainnya dan apa yang harus dicari Padahal sudah pernah saya bahas Jadi saya akan coba bahas Kalian langsung praktek Biar nggak bingung Jadi simak terus ya, sampai lecet Sebelum kita mulai, saya nggak pernah bosen ya Untuk ngasih tahu atau mengingatkan Bagi dolur yang belum join di channel Telegram Karena memang join di sana itu penting banget Terutama bagi dolur-dolur yang masih baru-baru Atau nggak ingin ketinggalan informasi terbarunya Nah, selalu saya share di channel Telegram ya Seperti update kemarin, Heroblast 3 Kingdom Lalu bagaimana cara untuk memasukkan kuponnya yang sudah ikutan praregistrasi Lalu maintenance-maintenance-nya Setelah itu cara-caranya atau trik-triknya Update harganya juga Saya share di channel Telegram Makanya bagi yang belum join, join saja di sana Oke Sebelum kita ke gamenya Saya ingin mengingatkan ya Bagi yang belum nonton di video sebelumnya Ditonton dulu Yang thumbnail-nya itu kayak gini lor Di sana itu sudah saya jelaskan lengkap ya Pembahasan tentang website-nya ini Lalu yang harus dicari itu apa Sudah saya jelaskan Untuk praregistrasinya dulu sudah Tapi sekarang bagi yang mau ikut sudah nggak bisa ya Karena gamenya sudah launching Nah, makanya ditonton ya Biar paham apa yang harus dicari Kayak gitu lor Nah, di sini saya ingin mengingatkan singkat Bagi dolur nanti yang main gamenya itu Yang dicari itu adalah ini lor Moodle Stone ya Ini adalah Moodle Stone Nanti kita bisa tukarkan Moodle Stone ini ke Moodle 2 Token Dan bagi yang belum tahu nih Moodle 2 Token ini akan listing di Huobi Global ya Salah satu exchange yang cukup besar Jadi kelihatannya tim Hero Blastry Kingdom ini cukup niat ya Karena tokennya ini langsung listing di Huobi Jadi kayaknya sayang banget kalau nggak dimainin ya Ya semoga saja Untuk awal-awal nanti Rate-nya cukup lumayan Untuk listingnya atau bisa ditradingkan nanti sekitar tanggal 15 ya Jadi nanti diikuti saja perkembangannya Sambil main sambil mantau harganya Kalau kita lihat juga Start harganya nanti Start ya Atau dimulainya nanti Sekitar 0,12 USD Per token Ini pembelian Ini pembelian ya Cuma untuk listingnya kurang tahu nih Ini untuk pembeliannya 0,12 USD per token Jadi nanti kalau listing ya sudah bisa dilihat sendiri ya Bisa jadi nanti 0,2 atau diatasnya Oke itu tadi penjelasan singkat ya Apa yang harus dicari Lalu saya juga sudah mengingatkan untuk nonton video saya sebelumnya Biar nggak gagal fokus Biar nggak bingung Dan juga sudah ngasih tahu listing di exchange mana Yang belum punya exchange wobi langsung saja ya Daftar linknya ada di deskripsi lor Nah saya sudah coba main di gamenya Tampilannya itu kayak gini lor Bagi yang belum join join saja Bagi yang belum main bisa dimainin dulu Saya kemarin sudah coba main ya Dan baru di level 8 main sekitar 2 jam ya Baru sampai di level 8 Ini daily login lor Kita tutup Untuk tips bagi dolor yang baru main nih Untuk awal-awal itu dolor langsung main saja di adventure ini ya Disini ada komentari Nanti tinggal main saja Diikuti saja ini ya Jadi disini kan ada map-mapnya Nanti di awal-awal dolor nanti akan di chapter 1 Diselesaikan saja semuanya ya Sampai selesai biar nanti naik level Gitu lor Diselesaikan semuanya Nah kalau sudah selesai nanti akan masuk di summon ini ya Nah di summon ini nanti dolor bisa gacha Biar dolor nanti dapat hero-hero yang cukup bagus Bagi dolor Kalau dolor roki nanti bisa dapat hero bintang 7 ya Itu adalah hero mentok bintang 7 Nah kalau sudah Dapat hero bintang 7 atau bintang 6 Nanti dolor ke challenge ini ya Dolor bisa main di infinity rush Lalu expedition sama duel Nah dari main 3 ini nanti dolor bisa dapat mudol stone ya Dolor bisa cek disini nih Lambangnya kan mirip-mirip ya Mudol stone Kita coba cek di infinity rush Kira-kira mudol stone nya ini dapatnya gimana Nah disini ada papan peringkat ya Lalu kita bisa cek di achievement reward Nanti kita akan dapat biru-biru ini ya Bisa kita gunakan untuk gacha Setelah itu untuk ranking reward Nanti kita bisa cek ya Dapat mudol stone nya ini berapa Dan kalau kita lihat di ranking 1001 sampai 1500 ini Kita bisa dapat mudol stone lor Dapat 315 Kalau di ranking bawahnya ini Kita sudah gak bisa dapat ya Nah ini untuk yang infinity rush lor Jadi gak perlu khawatir ya Dan mainnya itu cukup mudah Dolor tinggal menaikkan terus level-levelnya Agar bisa bersaing di infinity rush ini Untuk rate nya saya belum tahu ya Yang pasti sekarang sudah tahu ya Bagaimana cara mendapatkan mudol stone Yaitu pertama dengan mengikuti infinity rush Lalu kita bisa mengikuti expedition Di level 10 akan kebuka Lalu di duel level 12 kebuka ya Lalu ada arena Mungkin kita juga bisa dapat di arena Cuman belum kelihatan disini ya Tapi yang pasti sih disini sudah jelas banget Untuk main di hero blaze ini Kita hanya terus menaikkan power dari hero yang kita miliki Nah semakin tinggi nanti bintang yang dimiliki hero Maka nanti semakin besar juga power nya Dan kesempatan untuk cuannya juga besar ya Karena bisa bersaing di arena Di infinity rush sama di duel Nah bagi Dolor yang punya hero 5 nih Contoh ya punya hero 5 banyak Tapi gak punya hero 7 Jangan khawatir ya Karena disini tuh ada menu untuk upgrade bintang loh Di general combination ini Nanti Dolor bisa upgrade hero nya Atau di fusion ya gampangannya Bintang 5 ini nanti bisa di upgrade ke bintang 6 Dan bintang 6 ini bisa di upgrade ke bintang 7 Contoh disini saya punya hero 5 4 ya Nah kita butuh minimal 5 hero bintang 5 Nanti baru bisa di upgrade Nah disini ya Nanti akan nyala Kalau kita klik combine Setelah itu nanti bisa upgrade bintangnya ke level 6 Mainnya itu simple banget ya Dolor juga bisa fokus untuk menyelesaikan misi Biar dapat item-item untuk gacha Untuk yang lain-lain Biar nanti kesempatan mempunyai hero level 7 Atau hero bintang 7 itu cukup besar Apalagi kalau gacha di yang merah ini ya Karena di grup sesepu NFT Juga banyak banget ya Yang sudah share Dapat hero bintang 7 Banyak banget Nanti Dolor bisa join ya di sesepu NFT chat Agar tidak ketinggalan informasinya Dolor juga bisa tanya-tanya Atau ngobrol disana oke Nah ini untuk gachanya sudah jelas Untuk cuannya juga sudah jelas ya Disini di bagian challenge Dolor tinggal naikin saja levelnya Nanti agar kebuka semuanya ya Gitu lor Nah level yang ini nih maksudnya nih Saya kan masih level 8 Makanya yang ini belum kebuka Kalau sudah level 10 sama level 12 Sudah kebuka semua Nah untuk naikin level Dolor tinggal fokus di adventure ini ya Biar levelnya ini mudah naik Contoh kayak di training drill Lalu yang ini ini Untuk menyelesaikan misi harian Lalu di komentari sama Storm the gate ini ya Gitu lor Tinggal dimainin saja Rajin agar levelnya cepat naik Dan nanti Dolor bisa challenge ya Jangan lupa untuk menaikkan hero nya itu Ada disini di general Lalu klik hero nya Setelah itu Dolor bisa upgrade levelnya disini ya Di auto equip Bisa kalau punya equip Biar pakai equipment ya Lalu di level up disini Bisa Lalu di auto Kalau sudah bintang 7 kan bisa ya Dinaikin mentok Biar kekuatannya Full lure Ya gitu Nah ini untuk inventory ya Nah disini jelas ya Bagaimana cara Cari cuanya Menaikkan level hero Sama nanti Di exchange nya itu Kemana Nah mungkin Dolor masih bingung ya Atau mungkin punya pertanyaan Bang Gimana cara Untuk exchange Muddle stone nya Ke muddle token Nah kalau itu Saya masih belum tahu ya Lorya Karena menu nya disini Masih belum ada Saya cari cari kemarin Mungkin nanti Akan saya update Di video selanjutnya Atau Akan saya share Di channel telegram Makanya join saja ya Channel telegram Atau Di channel youtube Subscribe Follow Diikutin semuanya ya Biar gak ketinggalan Informasi terbarunya Nanti bagi Dolor yang punya Pertanyaan Pendapat atau punya request Bisa tinggalkan Jejaknya di kolom Komentar lor Game nya ini Masih baru banget Dan ternyata Saya juga baru tahu nih Disini ada ideal nya ya Kita AFK nanti Kita bisa buka lagi game nya Dan kita akan dapat reward Kayak tadi Baru tahu saya juga Dan sekali lagi Untuk listing nya Nanti di Wobi Global ya Jadi bagi yang belum punya Nanti daftar dulu Link nya saya masukkan Di deskripsi Dan di Wobi ini Harus KYC ya Atau harus foto KTP Oke Kalau Dolor suka video ini Langsung saja ya Subscribe Like Comment Dan share Agar tidak ketinggalan Informasi terbarunya Dan Kami bisa semangat Untuk terus berkaya Dan membuat video-video Yang seperti ini lor Game gratisan Tapi bisa kasih juan Mantap Jalan-jalan Ke rumah Pak RT Pulang-pulang Bawa nasi pecel Sekian Maturnuhan lor Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.